hai 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 I'm walking alone streets empty the only thing I can see my own siluette I'm getting stronger step saya mau jauh lagi saya dimotasi ini nanti gimana saya dimotasi di kali nah di kali sampai berapa meter dari benduk sampai kawangnya kembali juga nah ini sepintas Dramawan makinnya nyenengan kurang-kurang masukkan kan ini belum dibangun masih diatas jadi ini nanti dibuat kemana ini masalah buangannya kanan ini pakai ada tempatnya di rumah sini kalau tanah sedimen ini bisa diberikan untuk batang jadi canturan batang-batang yang jelas nah ini tangan mani milik siapa Hai milik masyarakat dipotong nanti ini nah ini karena masih disebabkan sungai nanti yang motong dari biar kanan tapi yang memiliki pohon jadi yang motong nanti dari ada pemasukan itu nanti kebukakan kiri nanti dari untuk yang sosialisasi damno dam krepet ya dam krepet ini berdasarkan proposal karena dulu pernah banjir ya proposal yang masuk pada tahun 2016 untuk banjir akhirnya akhirnya masyarakat minta supaya dam itu dinormalisasi Oke syukur sekaligus talut oke oke jadi itu deh jadi aspirasi dari bawah dan masyarakat ingin agak diturut karena nanti kalau enggak ditalut enggak dinormalisasi kan lingkungannya daerah pertanian akhirnya merusak area pertanian itu oke 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 terima kasih usulan bulu sebagai para jisah tahun 2016 untuk normalisasi jam atau baru ada insyaallah tahun ini dilaksanakan di tahun 2016 banjir setelah banjir saya usulkan proposal ini Alhamdulillah tahun 2019 ini akan dilaksanakan normalisasi daripada dam pepek kru ini mudah-mudahan nanti dengan adanya karena normalisasi ini udah-udahan jalan tersebut bisa menampung air lebih banyak akhirnya bisa dimanfaatkan pengairan pertanyaan oleh warga masyarakat kuih bapak-bapak yang saya inginkan lagi perlu dimengerti bahwa Alhamdulillah terus terkait dengan ini Bapak Ibu mungkin kenapa bahwa kegiatan ikut-ikut kegiatan di desa atau kegiatan di Jember apa namanya di Pemta intinya kita agak organ kecajaan adalah pendampingan hukum jadinya pendampingan terhadap kegiatan proyek-proyek yang berjalan dari mulai percanaan pelaksanaan hingga penyerahan hasil disitulah kita dari sisi hukumnya dengan aktivitas dalam cara-cara hukum kepada dinas-dinas terkait maupun dari pemerintah selain itu juga kaitan dengan Sekianto dari Kejaksaan terkait dengan tepi banding Oke jadi harapan Bapak setelah ada sosialisasi ini yang diharapkan dari masyarakat dimana mendapatkan apa namanya masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan dan ini terkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan supaya dari awal keinginan masyarakat dapat tercapai dan kita dari Kejaksaan melakukan pendampingan dari sisi hukumnya supaya proyek-proyek dapat berjalan dengan baik Oke bro ketemu lagi dengan Benistan Magetan ketemu lagi dengan PNA Rakyat News disini kita ada di bentungan kerbet yang mau akan ada normalisasi dan revitalisasi sekaligus pengangkatan sedimen-sedimen ini agar kembali dam krowe atau dam kerbet lebih efisien lebih berjalan lagi sesuai dengan fungsinya Nah kita lihat bareng-bareng yuk bagaimana nih kondisi saat ini ini penuh dengan sedimennya seperti tadi sampai ujung sana itu Oke mudah-mudahan dengan pengalokasian dana alokasi umum akan bisa meningkatkan produktivitas bagi kaum petani yang ada di desa krowe dan sekitarnya kita aja laporan kali ini jangan lupa like subscribe di share share ya karena like subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini yang diusulkan warga untuk ada pakar ya pakar pembatas ini sebelah sini ini sampai ujung sana karena ini dalam kemarin ada kejadian dua kali ya Pak dua kali ada yang masuk itu dua kali sampai menelan korban jiwa ya mudah-mudahan mudah-mudahan ke depan sudah ada paketnya lebih aman lagi gitu terus yang ini yang ini adalah sedimennya yang akan diangkatnya akan ada normalisasi ini kelihatan arus airnya cuma sepertiga dari kapasitas sebenarnya jadi ini dua pertiganya ini sedimen sepertiga ini air tapi 2019 nanti akan direalisasikan untuk dibersihkan di termbalisasi jadi tampungan depan airnya lebih banyak volumenya lebih banyak otomatis akan lebih apa ya lebih meningkatkan produktivitas petani karena seluruh angin ini sampai dukoh ya jadi enam enam desa yang tergantung di irigasi yang sebelah sini selamat menikmati